Santai-santai sambil berdiskusi sih Berdiskusi Santai Di tengah pantai Ini bukan pantai deh, apa kak? Alster, apa sih Alster? Danau, danau Danau Alster nih, jadi view-nya Kita kasih tau view-nya dulu Danau Terus Kita di pinggir danau, terus ada view Gedung-gedung gitu, di tengah-tengahnya Ada air mancur dan Kita nyari matahari juga Karena ini berangin dingin gitu Jadi mau mana sih? Mataharinya sebelah sini Jadi Aku adegak silo sih ngeliatnya Kayak kacamata hitam Kacamatanya aku pake ya Dahlah gini Oke langsung aja guys Kita sambil diskusi tentang Apa? Menurut Jadi gue tuh mau nanya nih Sama kakak-kakak Adik Dia masih adik Dia adik Kakak dan adik yang sudah tinggal di Jerman Kurang lebih Kamu kurang dari setahun ya kak? Ariana Masih 8 bulan Masih 8 bulan Lisde Berapa tahun kamu disini? 2016 Terbalik balik 16, 17, 3 tahun lah ya 3 tahun lah ya dihitung Terus Apa sih pelajaran hidup yang kalian ambil gitu? Yang tua Yang tua So aku yang Megan Udah usah Aku aja Gimana kak? So Jadi kalau ditanya kayak gitu Intinya sih ya Hidup itu bukan Pertandingan Bukan competition Bukan juga Tentang Apa yang ingin kau capai Jadi Lebih sering menanyakan Sama dirimu Untuk apa kau lakukan semua ini Jadi di masa-masa au pair ku ini sih Lebih banyak merenung gitu Tapi kalau disini Jarak banget lah ya Kita ditanyakan gitu Sama guest family Orang sini kayak Nggak terlalu They don't fucking care about that Like It's not my fucking business Actually it's not my own business anymore Dan itu juga Kenapa disini tuh Orangnya maju-maju gitu ya Karena urusan lu, urusan lu Urusan gua, urusan gua Ya tadi aja kayak Apa namanya Kalau kata Liz Day ini Kita lagi liat nih Ini kan musim semi ya Bunganya kan ada yang Pink-pink gitu Kayak lagi bagus-bagusnya bersemi Ada juga yang belum Intinya nggak berbarengan lah Sama kayak manusia Iya nggak sih? Nggak semua bunga bakar bersama Sama juga kayak manusia Nggak semua manusia Sama prosesnya gitu Mungkin Nggak semua manusia secepat Misalnya kita 2 tahun udah bisa Ngerai apa gitu ya Bisa dapat apa gitu Orang lain belum gitu Atau kita Ada teman kita yang baru aja mulai Udah 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 dapet aja gitu Padahal kan kita Kita nggak tau prosesnya kayak gimana gitu Jadi Iya sih Sudah sesuatunya ya Ada Bagiannya masing-masing gitu Ada bagiannya masing-masing Dimana Ya kayak kita misalnya sekolah nih Mulai bareng-bareng gitu kan Belum tentu lulus Bareng Belum tentu Kita sekolah bareng-bareng Belum tentu semuanya Misalnya sekolah kebidadan Nggak semuanya jadi bidan gitu ya Iya Ada yang kemana gitu Tapi bukan berarti Kita kan suka selalu kayak gini Lu kan ngambil jurusan bidan Kok lu jadi Kerja di bank gitu Terus Hak kita apa gitu Buat ngomong seperti itu Menurut gue sih Nggak perlu gitu ya Emang mungkin dia Ada passion lain Buat dia kerja disitu Atau dia Rezekinya emang disitu Atau apa Dan alasan lain Yang kita nggak tahu gitu Dan jangan menjudge orang Semudah itulah kita menjudge orang gitu I know Terus Kak Ya Intinya sih semua orang itu punya Waktunya masing-masing Lihat aja Bapak KFC itu Dia baru sukseskan Baru bisa menciptakan itu Dan Ya baru bisa sukses gitu Ya atah lilitar mungkin Dia sukses di umur yang muda Tapi nggak semua orang seperti itu gitu Semua itu punya waktunya Punya kursinya masing-masing Dan hidup ini bukan pertandingan gitu Kalau kau anggap ini pertandingan Kau akan capek sendiri Lelah sendiri Sendirinya Dan Nggak usah terlalu Gimana ya Nggak usah terlalu Nggak usah terlalu pusing Nikmatin aja Apa yang ada hari ini Ya rasanya sih kami Kayak nggak berhak gitu Masih muda udah ngomongin kehidupan gitu Cuman ini hal yang udah kami alami Gitu di negara maju ini Di Jerman gitu Jadi Sedikit banyaknya Teori-teori itu udah mulai Bisa dipraktek gak disini Di praktek gitu Dimana kita tahu teori kan Kita nggak tahu gitu rasanya Tapi kita kalau ngalamin Dan disitu juga Kita tidak bisa menjudge apapun Kak Maksudnya Nggak ngaruh yang Yang tua Yang lebih banyak pengalaman Nggak juga Ternyata Ada yang muda Yang udah dikasih kehidupan Yang pahit Sampai dia Bisa belajar banyak dari hal itu Dan diamin dewasannya cepat Itu bisa Dewasannya cepat I think ada muda Baik Ya gitu sih Terus Pesan-pesannya Apa ya? Pesan-pesannya? Liss Jangan bandingkan diri ke orang lain Terus Jadi diri sendiri Jadi diri sendiri Jangan nyerah Jangan ngeluh Jangan ngeluh Pokoknya jangan ngeluh Terus jangan nyesal Penyesalan adalah Perbuatan yang sia-sia Dan gong-gong Segala sesuatnya ada pelajaran Benar-benar Jangan menyesal Pasti Sesuatnya apa-apa lakukan Terus pas di hati Nggak cocok Sesuai pasti ada yang Yang bagusnya lah Jangan ngeluh Jangan nyesal Kenal Benar sih Gak ada yang perlu disesali Dalam hidup ini Ketika kita menyesal Kita sendiri yang menyimpan Sakit yang tidak terlihat So Apapun yang kau alami Aku baru 8 bulan sih disini Tapi rasanya Banyak banget pelajaran hidup Yang boleh diambil disini Salah satunya Apapun yang terjadi Jangan sesali Itu udah Tuhan atur Kalaupun misalnya Itu kesalahan kita Ya ambil pelajaran dari itu Untuk lebih baik lagi Jadi Pelajarannya untuk diri kita Gitu Jadi Kita ini memperbaiki diri Dari hari yang kemarin Bukan untuk Oh aku harus bisa ini Supaya Menjadi seperti Si A gitu Jangan Jangan gitu sih Ya Oke Makasih semua Sharing-sharingnya Ini berapa menit ya Ntar di edit-edit lah dikit Oke gitu aja guys Makasih sharing-sharingnya Sambil nongkrong di Hutan Antabrata Danau Alster Terus Jangan lupa nanti Nonton vlog kita juga Follow di Instagram Oh iya Follow di Instagram Mereka Mereka-mereka Nanti aku add Instagramnya Lisi Kina ya Eh lisi keren Oke Thank you so much See you bye-bye Bye 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 Terima kasih.